Cuma kalau yang ini, yang rumah ini memang angker banget. Kemungkinan itu anak kecil yang gak mau lihat itu. Anak kecil yang memang tinggal di belakang. Ini sebenarnya gak ketemu sih antara si penunggu lama sama pemilik rumah itu. Gak ketemu ininya. Jalan Ternang? Iya. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di Jurnal Risa Cerita Misteri. Sekarang ini kita dari J.F. Riana, Anrangana, dan Riana. Ini tim yang sangat perfect dari segala angle ya guys. Di sini kita akan menceritakan kisah-kisah misteri kalian yang telah kalian kirim. Dan kalau kalian belum kirim, kalian bisa kirimkan ke alamat email jurnalrisa.gmail.com. Kalian bisa kirim semua cerita misteri kalian. Kalian bisa disertai foto, video, dan kita bakal bahas secara sesama. Apapun itu ceritanya? Apapun. Serem-serem ya? Iya. Iya dong. Jangan curhat-curhat itu. Tapi seru sih. Kadang-kadang kita nge-review curhatan berantem sama pacarnya gitu. Bisa juga sih sharing pengalaman juga ya. Berantem sama pacarnya seberupaan. Mungkin. Oke kalau gitu let's start. Kita dapet cerita ini dari siapa ini namanya? Kiriman email dari Anggi Febri Yulianto. Anggi Febri Yulianto. Assalamualaikum Jurnal Risa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aku Anggi. Aku salah satu subscriber YouTube channel Jurnal Risa. Dan aku asalnya dari Jakarta. Oh iya. Menyangkut tentang berbagai kisah mistis yang lihat di Instagram. Salah satu tim Jurnal Risa yang aku suka. Aku ada cerita nih. Salah satunya di rumah aku. Aku nih baru beli rumah baru. Pas pertama kunjungin lokasi, lihat rumahnya. Untuk dibeli. Aku teh tertarik. Karena tempatnya strategis. Dan nyaman untuk ditempati. Tapi setelah semakin lama ditempati. Kok banyak banget yang mengganjal di rumah ini. Bahkan sampai sekarang. Masih banyak gangguan. Sekitar hampir 2,5 tahun aku tempati. Lumayan lama ya. Seperti beberapa kejadian-kejadian yang aku alami. Yang pertama. Jadi tetangga sebelahku itu persis punya anjing. Setiap malam itu anjingnya di belakang rumahnya menggonggong. Seperti dia melihat sosok yang aneh di belakang rumahku. Tepat setiap hari jam 12. Dan jam 2 malam. Seperti setiap malam itu. Nah kejadian yang kedua. Pas kebetulan jam 12 lewat. Pada suatu malam hari. Aku melakukan kegiatan di belakang. Tepatnya di dapur. Aku sedang membuat makanan. Nah seketika aku sedang masak. Aku tuh melihat persis di sebelah dapurku tuh. Di pojokan. Ada tempat untuk cuci baju dan jemuran. Itu jelas banget melihat sosok anak kecil yang lari ke arah itu. Dan pas banget anjing sebelah rumahku sedang menggonggong. Wah merinding banget. Yang ketiga. Aku juga sedang di dapur. Tapi ini menjelangmu maghrib. Jadi kejadiannya banyak di dapur ya? Iya. Karena mungkin itu ada kaca. Terus lihat ke pekalangan belakang keli. Oke. Ini ada kejadian lagi. Di situ dia tuh lagi seperti mau ngambil makanan. Lagi-lagi mau makan. Ketika aku sedang di dapur. Tiba-tiba keramik di daerah dapurku retak-retak. Memanjang. Dan retaknya tuh menyambung. Seperti ada yang menginjak. Wow. Tapi bagian yang retak itu. Aku gak injak sama sekali. Aku bingung. Kenapa kok bisa begitu? Tapi aku tetap stay positif. Bagus sampai detik ini. Waduh. Lumayan ekstrim ya. Itu aku sebutin tiga cerita aja ya teh. Karena kalau semua gangguan aku ceritain itu panjang banget. Suatu hari. Suatu hari aku kepo. Kenapa kok banyak banget hal-hal aneh. Yang aku alami di rumah ini. Sebelum aku tempatin rumah ini. Aku udah doain ini rumah. Buat adain acara syukuran rumah. Tapi kok kayak ada yang tidak suka. Aku nempatin rumah ini. Dulu izin dulu ya. Aku cari info dari tetangga sekitar. Cerita-cerita sama tetangga. Ternyata di belakang rumahku ada kuburan. Dan jumlah kuburannya itu ada sekitar 10 makam. Sepertinya itu adalah makam keluarga. Dan pas aku cek. Langsung selama aku tinggal di situ. Aku tidak tahu. Oh iya benar. Ternyata yang aku lihat benar. Ada kuburan dan ada pohon tinggi. Dan besar. Sepertinya ini pohon yang sudah ratusan tahun. Karena besar dan tinggi. Sampai saat ini. Aku belum ada jalan keluar. Bagaimana gangguan itu hilang. Yang bisa aku lakukan. Aku sholat mengaji setiap hari. Dan menyalakan ayat kursi dengan speaker setiap malam Jumat. Aku percaya ada kekuatan Allah yang pasti melindungi kami. Sekian. Itu saya cerita mistis di rumah. Semoga menarik dan dapat membantu sebagai konten. Oke. Amin. Semoga kontennya semakin menarik di mata publik. Amin. Amin. Dan khususnya juga untuk pecinta cerita jurnal. Risa kayak aku semoga semakin setia menunggu dan menyukai cerita baru dan video-video baru dari jurnal Risa. Oke. Jadi kita masuk ke dalam kasus pertama. Katanya kan disitu dia suka dengar sosok. Apa anjing tetangganya suka melolong. Melolong. Di siap malam hari dan jam 2 malam juga tiap malam. Itu wajar gak sih sebenarnya? Kalau misalnya anjing menggonggung tiap malam pada satu titik. Kebanyakan dia itu menggonggong di pohon atau menggonggong di satu titik. Jadi si anjing itu menghadap ke satu tempat, ke satu titik. Terus dia cuma menggonggong ke situ. Itu biasanya suka ada sesuatu yang memang muncul ya. Kita gak lihat tapi anjing itu lihat. Tapi kalau menggonggongnya tiba-tiba bareng-bareng nih A. Jadi yang ini menggonggong terus sebelah sana menggonggong. Itu biasanya jenis jin itu tinggi ya. Maksudnya dia ngambang. Oh jadi. Oh oke. Jadi si anjing itu akan kerasa kan. Si apa. Auranya itu. Sehingga dia menggonggong. Menggonggong itu dalam artian memang sense dia. Dia merasa terancam gak sih? Seperti itu. Kayak seperti. Kayak dia ngeliat maling ya. Pasti ngomong kan. Dia ngeliat ada makhluk yang lain. Dia pasti akan menggonggong. Oke. Oh gitu. Itu biasanya cuman anjing aja atau. Saya juga pernah dengar kalau ayam berkohok. Pengalaman malam juga ada perkara sesuatu. Itu sama gak sih Jeb? Kalau ayam ada dua sih. Pertama memang bukan hal yang mistis. Karena memang dia ingin apa ya. Ingin jantan biasanya kalau seperti itu. Hawanya itu sekadang akan menjelang subuh. Tapi sebelum subuh. Biasanya kalau kebun terlalu cepat turunnya. Dia akan bunyi. Tapi kebiasanya kan jam 4, jam 5. Kadang jam 1 malam. Turun bun kan. Nah dia akan bunyi. Nah kalau ayam itu berkohok. Biasanya dia akan melihat sesuatu juga. Yang keduanya. Sesuatu perangkuan. Seperti apa yang lewat. Dia akan bunyi. Berkohok ya. Oke. Kalau misalnya kucing. Kucing. Masih banyak nih daftar binatang yang gak mau ketanyaan. Jadi sebaiknya kita-kita tuh lebih baik memelihara hewan. Untuk sebagai warning atau meninggah sih? Gak apa-apa sih. Aman-amanya. Itu udah memang insting ini ya. Jadi kitanya kalau misalnya denger suara ayam berkohok tadi. Kucing menggonggong. Kucing berkohok. Berkohok. Ayam menggonggong. Itu kitanya harus positif aja. Cuman kalau yang ini. Yang rumah ini memang angker banget. Oke. Angker banget. Jadi kelihatan dari foto ya. Foto belakangnya ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke kasus kedua ya. Katanya kebetulan jam 12 lewat. Ketika dia bikin makanan di dapur. Dia tuh melihat seorang anak kecil yang lari ke arah itu. Dan pas banget si anjingnya menggonggong. Nah. Berarti benar kalau gitu. Iya. Ada kaitannya. Anggi mau ngomong dengan sesuatu yang anjingnya liat ya. Masih. Ya kalau liat dari foto yang dikirimin juga. Di belakang rumahnya tuh. Tadi ada makam. Terus di makam yang standar kadang suka ada pohon. Kebetulan ada pohon yang sudah cukup lama di situ. Dan sudah cukup besar. Terus di sampingnya. Coba geser lagi mas Benal. Ini jadi salah satu tempat yang mereka sukai untuk main. Jadi ada tumbuhan potongan dari pohon yang ditebang. Ada lagi gak fotonya? Ada dua foto yang kering. Ada dua foto ini yang bisa kita lihat. Jadi kalau secara cerita yang disampaikan memang bukan dari dalam rumahnya sebenarnya yang ada penghuni. Atau yang mengganggu. Kadang mereka pun berjalan-jalan atau mengitari daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan kebetulan rumah ini tepat ada di depan. Makam. Bukan makamnya sih sebenarnya yang ada. Apa-apanya. Justru sih pohon. Ya benar perkiraan kamu. Pohon ini berusia lama mungkin ada penghuni. Ya. Salah satu tempat yang disukai mereka ya. Pohon biasanya. Karena dalam satu pohon biasanya akan menjadi sebuah rumah yang dipuhuni bukan cuma sama satu sosok. Ya. Oke. Biasanya ada perempuan, anak kecil yang di atasnya biasanya ada genung besar. Ya. Itu biasanya ada di berbagai pohon. Gak semua pohon memang. Cuman kalau pohon memang yang dulunya kadang dikeramatkan bahkan itu akan menjadi tempat yang mereka sukai. Tapi berarti si lahan kosong ini tuh gak bergantung fungsi. Sebagai makam jadi langsung otomatis serem ya. Kalaupun gak ada makam tetap aja gitu ya. Bisa berpotensi. Bisa berpotensi. Oke. Jadi kalau ngomongin anak kecil tadi. Iya. Kemungkinan itu anak kecil yang kamu lihat itu anak kecil yang memang tinggal di belakang. Di daerah pohon saya rasa ya Jeff. Pak. Tapi agak bedanya. Dia anak kecil pada saat. Bukan anak kecil. Jadi waktu pemilik rumah ini ngeliat lah. Memang menyerupai sepatu anak kecil. Iya bukan anak kecil. Tentu-tentu lah bukan. Anggi. Apa yang kamu lihat sebenarnya? Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Dibangunin kali ya. Pagi saya. Ya kebetulan salah satu teman kami yang berada tinggal tidak jauh dari tempat Anda bercerita. Dan pengen tahu sebenarnya siapa sosok yang pernah dia temui. Ya itu saya. Ya barangkali ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan. Ya di situ. Ya. Ada Tuhan saya di. Tidak jauh dari sana. Tuhan saya. Saya ikut dia. Dia dimakamkan. Oke. Iya. Apa tidak sebaiknya Anda pergi? Tidak. Oh tetap menjaga di sana. Tidak ada rumah sudah di sana. Oh iya. Ya mohon maaf kalau memang mengganggu adanya. Menghuni di sana. Atau mungkin lupa tidak izin. Dengan Anda yang sudah lama di sana yang mau dimaafkan. Karena kami juga tidak semuanya bisa melihat Anda. Dan kebetulan kemarin sudah terlihat. Mungkin itu pesan yang ingin Anda sampaikan. Sampaikan yang punya rumah. Ya. Jangan bawa yang lain. Cukup saya saja. Oh Anda sudah lama di sana ya. Baik. Nanti kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya ingin menyambung silahiran. Jangan dipakar. Pakar-pakar. Oh iya. Ya ya. Terima kasih ya. Tidak ada keramik yang ketaknya. Itu pertanda juga. Bahwa ternyata di bawah keramik itu pun ada benda yang memang. Jadi itu kan lahan makan keluarga memang. Ada satu yang memang ahli spiritual. Dari sepuluh makasih itu. Nyambung berarti yang baru saja diceritain. Nah itu tuh yang ikutlah setelahnya. Jadi ketika tuannya dimakamkan di sana. Ya dia jaga benda itu. Jadi dia pertanda. Nah dia agak terus sih. Karena memang rumah itu dikasih kayak semacam proteksi ya. Pemanggara. Nah dia terus ikut di situ. Makanya dia ngasih. Mungkin ada yang bawa doa juga ya. Contoh apa ngasih. Tanda. Tanda betul. Masih tanda bahwa udah jangan diapa-apain. Tempat ini. Kamu kan yang memilih untuk di situ. Berarti kamu ikut ketentuan saya. Nah itu Jeb. Ketika kita menentukan satu tempat tinggal. Misalnya. Ya buat kita yang bisa lihat. Mungkin. Oh ya di sini. Di sini. Bisa komunikasi. Dan minta izin. Buat mereka yang. Yang gak bisa lihat. Dan awam. Ketika memutuskan di satu tempat tinggal. Baiknya gimana. Takutnya kan terjadi seperti ini. Ketika kita melakukan ritual lah. Anggap di rumah berdoa bersama. Pemegaran rumah. Itu mah sangat wajar dilakukan semua orang yang punya rumah. Sementara ternyata di rumahnya itu teh. Miskom. Nah jadi miskom ya barusan. Baiknya kayak gimana sih? Nah jadi kalau misalnya kita gak sengaja dapat rumah yang memang punya histori sendiri kan. Spiritual. Yang kayak gini kejadiannya itu. Ada dua cara. Pertama cuek aja. Jadi kalau dengan cuek itu. Otomatis akan ada proteksi kita sendiri kan. Oke. Jadi kita. Menunjukkan sikap berarti ya. Akhirnya mengubah. Hawa kita yang tadinya. Wah. Goib nih. Meyakini itu. Dia makin dekat. Makin jadi. Makin ada interaksi antara. Pemilik rumah sama makhluk. Tapi kalau. Ah. Cuek aja. Yang penting saya tinggal. Saya udah beli rumah ini. Saya tinggal saya nikmati. Ada bunyi apapun. Langsung. Ah itu pasti ini. Ah itu pasti kucing. Dan dengan sendiri yang makhluk itu akan. Gisir. Gisir. Itu yang pertama. Yang kedua. Syukurannya. Tidak dengan yasin. Tapi memang benar-benar cari orang yang bisa. Memediasi. Atau ngobrol dengan mereka. Bahwa. Ini sudah dibeli. Secara hukum Islam. Mampu hukum negara. Ini udah sah. Jadi. Dibagi-bagi. Areanya. Seperti itu juga bisa. Tapi ada satu orang yang bisa mewakili itu. Harus ada mediator. Mediator. Emang lah. Itu ya. Eh tadi. Yang di pohon itu. Yang di foto. Ada. Sosok yang memang suka ngegantung. Nah. Yang di. Di pohon. Nomor tiga paling belakang. Nah. Di situ tuh. Suka ada satu nempel di pohon. Tapi. Kayak gimana ya. Kayak ngegantung ya. Sosoknya perempuan. Seperti biasa. Ini berbaju nyimerah. Eh. Dan. Ternyata. Bukan. Kayak di. Buangnya. Nangkep dari sini. Buangnya situ. Oh ya. Jadi tempat buangan. Salah satu. Pohon ini. Yang ketiga ya. Di tengah itu berarti. Biasanya kalau dipanggil tuh suka. Suka langsung datang. Biasa aja sih. Riri lagi tahan nih. Biar gak masuk. Padahal sudah. Tahan di depan mukanya Riri. Seperti ini. Kenapa ngegantung terus ini. Mbak. Mbak Kun. Kasian. Oh bisa ngobrol gak? Bisa ngomong gak? Degantung terus. Sakit ya lehernya ya. Bisa ngomong gak sih? Kayaknya seneng ya. Ganggu orang ya. Seserah kalau lewat. Kampung sebelah suka. Nampakin. Dengan posisi yang ngegantung. Sepertinya. Kamu secara dari mana? Kenapa jadi tinggal di situ? Kamu di ikat-ikat gitu? Siapa yang di ikat itu? Kamu sendiri. Makanya jangan jahil di rumah yang lain. Makanya dibuang di situ, di ikat di situ. Bisa gak? Susah. Ya udah balik lagi deh. Jangan ganggu lagi ya. Nanti makin kencang ikatannya. Ya? Ya. Udah. Yang penting kan udah kenal. Ya. Udah gak penasaran kamunya. Udah. Keluar ya. Oksigen tidak masuk ke dalam tenggorokan saya. Aduh. Dan kali abah-abah dulu, kek. Langsung semang. Sepertinya ini menarik sih. Aromanya ini ya. Udah semakin banyak yang bermunculan. Aduh. Aduh. Ini A-A nih yang manggil. Kami kan ngebahas doang. Gak usah mediasi. Astaga. Nah. Tadi itu kan keramik sudah ya. Ternyata tandanya keramik itu kan. Itu A. Iya. Dianya ada tanda dari dia bahwa. Wah. Gak terima. Seperti itu. Nah. Terus yang ada yang. Nah. Artinya kan. Kalau yang tadi keramik itu teh. Ada yang pecah gitu teh. Ada sesuatu di situ kan ya. Iya. Apa mungkin ada benda keramat di bawah tanah. Jadi energinya yang bikin keramiknya gitu gak sih? Bisa jadi. Keliatannya dari seperti itu. Biasanya kalau makhluk yang memang selalu fokus di dapur. Terus ya. Muncul segala macam. Terus dia bikin tanda kayak keramik. Atau sering jatuh-jatuh barang segala macam. Kayak bunyi-bunyi berisik. Tapi selalu di area itu. Biasanya ada benda di bawahnya. Jadi si makhluk itu. Kita bilang hodam yang begini. Si hodam yang menjaga benda itu atau sesuatu itu. Ya memang dia ngasih tanda bahwa saya ada di sini ya. Jangan yang aneh-aneh atau segala macam. Ini sebenarnya gak ketemu sih. Antara si penunggu lama sama pemilik rumah itu. Gak ketemu ininya. Jalan tenang? Iya. Belum ketemu ya maksudnya gitu. Mungkin hari ini mau mempertemukan. Terima kasih A. Silahkan. Antara. Gitu. Terus apa nih kira-kira pesan petua dari kalian untuk anggih di rumah sana? Nah jadi kalau misalnya mau dicoba. Jadi sering-sering untuk berada di daerah dapur. Tapi dengan kita jangan ada perasaan takut. Jangan mikirin hal-hal yang mistis. Itu tantangannya. Misalnya contohnya main handphone atau apa. Di dapur aja satu jam. Nanti besok malam gitu lagi. Nah selama tujuh malam seperti itu. Nanti hawanya berubah. Karena apa? Hawa pemilik rumah. Sudah secara tidak langsung akan mendiami area tersebut. Otomatis malam itu kan dia hanya ngasih tanda. Tapi kalau misalnya baunya udah berubah. Bau manusia. Otomatis dia akan mundur. Misalnya dia duduk tangan dapur. Tentunya hawanya dengan hawa berani ya. Jangan hawa patuh. Hawa berani challenge sih gitu. Jadi gak mikir apapun. Ah bunya apa. Ngelewat. Ah bodoh amat. Yang penting saya main handphone. Itu sih kalau misalnya mau coba. Silahkan. Ya bener. Ketika menempat di satu rumah baru. Yang harus kita lakukan. Sampu rasin kok. Sampu rasin kalau buat orang Sunda mah. Selam. Kepada siapa saja ada yang tinggal di sana. Jadi. Assalamualaikum. Bukan berarti harus sama orang aja yang ada di sana. Ketika kita masuk ke satu ruangan. Tempat baru. Atau rumah kita sendiri. Lama kita tinggal. Lama kita tinggal. Ya pas balik ya sama aja. Assalamualaikum. Itu mah. Sudah jadi kewajiban kita ketika masuk kemanapun. Karena dari situ. Kita menghargai mereka semua yang ada di dalam sana. Di rumah situ. Atau di tempat kosong itu. Ketika membaca. Assalamualaikum. Mereka akan menghargai. Lebih menghargai kita. Karena mereka tahu. Oh saya dianggap. Maksudnya dianggap. Maksudnya. 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 Selesai dari situ. Ketika memang sudah ditempati. Ya sudah paling benar. Yang kamu lakukan. Pakai rumah itu untuk ibadah. Ada pengajian. Hati-hati. Jangan lupa. Ketika menghargai pengajian. Bukan artinya orang rumah sibuk sendiri di dapur. Tapi kamu yang punya rumah. Harus ikuti pintaan gaji. Bukan undang ruang rumah. Ya sibuk di dapur. Nanti. Sudah beres gajinya. Dan nanti. Kalau apa-apa. Berdoa lah. Kok? Sini? Berdoa lah. Sesuai kemampuan. Dan keinginan kamu. Supaya semuanya dijaga. Kalau hal-hal seperti ini. Pasti akan menggeser sedikit. Demi sedikit. Ketika kamu selalu percaya. Dan berpikir. Oke. Sangat bijak sekali guys. Amin. Kalau dari kari ini gimana? Aduh. Kali aku tuh. Ubahlah rumah kita semua. Menjadi rumah yang sehat. Karena rumah yang sehat. Menciptakan jiwa yang sehat. Dan pikiran yang sehat. Rumah sehat. Misalkan bukaannya cukup. Pencahayaan alami masuk. Bukan tuh maksudnya apa? Oke oke. Bukaan. Kayak jendela. Ventilasi. Ventilasi. Iya gitu. Sirkulasi udaranya lebih. Sirkulasi udaranya bagus. Kalau bukaan itu. Selalu rapi rumahnya. Dibersihkan. Terus mungkin catnya bisa diganti. Jadi yang lebih cerah. Pencahayaan pencahayaannya juga. Dan kalau misalkan di USA nih. Biasanya kan suka lembab. Dimatiin lampu. Sebaiknya sih jangan kayak gitu. Iya betul. Tetap nyalain lampu. Tapi kalau misalkan. Kalian mau hemat listrik. Ya cari bukaannya yang. Tuh gue jadi arsitek banget ya. Maksudnya jadi bukanya. Beneran. 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 Jadi pencahayaan alami gitu. Beli beri WC kalian tuh pencahayaan alami. Jadi walaupun siang. Bisa pakai pintu lah ya. Dipakai dong. Mana driver. Gelas blok. Gelas blok bisa lah gitu. Pokoknya ya rumah sehat. Rumah sehat ya. Jiwa sehat. Pikiran sehat. Bener. Karena ketika kita datang ke satu tempat yang looknya awalnya tidak menyenangkan atau bahkan menyeramkan membuat sugest kita juga jadi makin takut. Makin takut. Beda ketika kita datang ke satu tempat yang looksnya juga memang oke. Ketika tempat itu berhentu kalian gak akan takut. Betul sekali. Oke kalau gitu Riana Ranggana dan Jeff Riana pamit. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita misteri ke kita semua bisa banget. Kalian tinggal kirim ke jurnalrisah.gmail.com dan kita bakal bahas cerita kamu. Bye bye. Jurnal Risa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.